P.T. Prima Mas Perau selaku mitra aktivitas bongkar muat P.T. Mas kembali melakukan perawatan ruas jalan Haji Isatiga Tanjung Redep yang memang mengalami kerusakan. Jika sebelumnya perawatan dilakukan pada selasa 31 Oktober 2017, kali ini perawatan dilakukan pada Rabu 6 Desember 2017. Direktur utama PT. PMB Nubrahi Mawan yang ditemui Benus TV di selas-sela kegiatan mengatakan, dalam melakukan perawatan jalan ini pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemkab Rau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Bahkan sebelum melakukan perawatan jalan ini, pihaknya melayangkan surat untuk pengamanan personel dan rambu jalan agar kegiatan perawatan jalan berjalan dengan lancar. Selain itu dikatakan Mawan, perawatan jalan ini merupakan bentuk partisipasi pihaknya sebagaimana komitmen awal yang disampaikan saat rapat di Dinas Perhubungan Berau. Namun demikian, perawatan jalan yang dilakukan pihaknya tak hanya di ruas jalan Haji Isatiga, melainkan hingga ke arah depo PT. PMB di kawasan jalan Karangmulyo. Anggarannya kami, karena ini berupa partisipasi, komitmen awal, ya harus kita dari kami. Dan akan kita rawat terus sampai nanti dia ada sampai turun perbaikan dari Pemda. Setelah kita komitmen, setelah sampai ada mungkin turun anggaran mereka Pemda perbaiki atau bagaimana yang selama kita gunakan, kita tetap sama-sama, kita akan partisipasi, selalu partisipasi. Untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang pembangunan jalan maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, telah mengatur secara jelas bahwa tanggung jawab perbaikan infrastruktur jalan merupakan kewajiban pemerintah dan kewajiban tersebut tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain. Oleh karenanya pihak PT. PMB selaku pengguna jalan hanya bisa melakukan partisipasi. Mika Gustinanda, Minus TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.